Semasa kepemimpinan Bapak Anies Baswedan sebagai gubernur di gereja lantai, hampir 50 gereja yang diberikan ujian. Bahkan ada yang menolak, beliau turun langsung bernegosiasi dengan warga. Terus langsung bernegosiasi dengan warga, sehingga akhirnya saya tidak lupa kalimatnya, kami memang tidak setuju, tapi karena Bapak Gubernur datang, dengan air mata kami tidak akan menolaknya. Coba, kalau sekarang, gereja-rejata kami berdiri di lubang buaya. Terima kasih. 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 Tidak ya Apa ada haleluya Bapak Alis Yang kami kasih Biasanya dengan beliau 5 tahun sepanjang perjalanan Berbicara tentang DKI Jakarta Dan Masa-masa DKI Jakarta Adapada 2017-2022 Bagi Keturuskan Bagi gereja-gereja Kita gak bisa Menafikan ini Dan Kami PGP terdiri dari 91 Sinoda Tetapi dalam Bupes yang ke-9 Kemarin Kita Telah Bertambah Kota Sinoda Menjadi 96 Kalau ditambah Dengan Kok suaranya jadi begini ya Ditambah Dengan Tolong Mungkin Masa-salah Dia punya suara Kok mendengung Ditambah dengan 5 Sinoda baru Jadi 96 Sinoda Gereja Dengan Jumlah Gereja di seluruh Malaysia kurang lebih Ini masih data Tahun 2019 53.135 Gereja Dengan Kalau jumlah Pendetanya 100 Ribu Lebih Bicara Pendeta Dan Dengan Jumlah Umat 14 Juta Kurang lebih 14 Tengah Juta Dan Pada Februari 2024 Yang akan datang Yang memiliki Hampir Kurang lebih 9,7 Juta Umat Kau tepuk tangan Yang entang Tengah Dan Saya Sampaikan Bahwa Kita Dengan Jumlah Umat Selanyak Ini Dengan Jumlah Gereja Tidak 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 Seringkali Kami Dianggap Gereja Tidak Jelas Tidak Sah Bahkan Karena Dari 53 000 80% Beribadah Tau Banyak Karena Kami Bingung Ijin Beribadah Itu IMB Yang Menentukan Dan Bukan Juga Sekali Oke IMB Tapi Bukan Kita Tidak Mau Urus IMB Tapi Kita Tidak Diberikan IMB Dan Kalau Terjadi Gejolak Sosial Kecil Aja Apalagi Gejolak Politik Yang Jadi Korban Kita Umat Kristal Dan Ya Lebih Spesifiknya Aliran Pantikost Kata Itu Tadi Saya Tidak Bisa Bayangkan Kalau Dianggap Tidak Jelas Seperti Tapi Saya Berterima Kasih Pada Pemerintah Karena Pemerintah Sudah Mulai Menyerah Menyerah Menyerahkan Agar Perizinan Sekalipun Itu Belum Keluar Petunjuk Pelaksanaannya Tapi Saudara-saudara Adizan Mau Sampaikan Disini Semasa Kemenimpinan Bapak Anies Perswedan Sebagai Gubernur Dekajah Lata Hampir 50 Kereja Yang Dekajah Bahkan Ada 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 Menolak Beliau Turun Langsung Bernegosiasi Dengan Warga Turun Langsung Nggak Hanya Kan Di Bermur Seperti Bermur Turun Langsung Bermur Negasi Dengan Barga Sehingga Akhirnya Saya Tidak Lupa Kalimannya Kami Memang Tidak Seperti Kami Tapi Karena Bapak Gubernur Datang Dengan Air Mata Kami Tidak Menolok Ini Kan Bukan Bicara Janji Ini Bicara Mungkin Saya gak usah ngomong Boti Udah lah Boti sudah sendirian Familiar Tapi jangan cuma DKI Jakarta Saya sangat percaya Karena Yang melaksanakan DKI Jakarta Semua dendam itu Memang dari APBD supaya jelas Tapi semua berbentuk Tapi keberanian Untuk memiliki keputusan Untuk melaksanakan Terhadap Karena itu sampai hari ini Pak Amis kami tidak akan pernah melakukan Karena pada masa Covid Kita Bisa dibantu Dan saya percaya itu dari Tuhan Saya hanya bernostal Dia sendiri Dan Saya pikir Ah ini saya lihat lagi Pak Amis kami Gereja aliran Pertakosta itu Sangat unik Karena Gereja kita bangun sendiri Bukan gereja Sejak ada Dari zaman Belanda Seperti Aras dan lain Kita bangun sendiri Dari kecil Dan sangat tergantung Kemampuan dari Gembalanya Kalau gembalanya Punya dana cukup Dia bisa bangun Permanent Kalau tidak Ya setengah Permanent Dan Kalau juga tidak Jangankan setengah Permanent Jangankan Gempa mobil datang Mobil lewat aja Dia sudah royang Tapi Gereja Emanuel Saya tidak rupa Untuk Renovasi 28 miliar Dan Gerja-gerja banyak Dibantu Untuk Renovasi Untuk Membangun Nah Pak Karena Gembalanya Membangun Maka Dalam Anggaran dasar Anggaran Gemah tangga Umumnya Semua Anggota PGP Menulis Seperti Ketika Gembalanya Meninggal Diganti oleh Istrinya Istrinya Meninggal Diganti oleh Anaknya Anaknya Meninggal Diganti oleh Mantunya Kalau mantunya Meninggal Diganti oleh Cucunya Kalau cucunya Meninggal Kita belum tahu Kedepan bagaimana Karena terlalu Jauh Perjalanan Tapi ini Membuat Hubungan Antara Jemaat Dengan Gembala Atau Pendetanya Lebih dari Segera jemaat Dan pendeta Karena tidak Pindah-pindah Tidak Dirotasi Setiap Empat Tahun Sehingga Hubungannya Lebih kepada Orang tua Dan anak Sehingga Ketika Setiap Datang Masa Pendidikan Umum Baik Presiden Maupun Gubernur Maupun Legislatif Yang paling Aman Dan tenang Itu Aliran Pentecostal Karena jelas Kita Melarang Ikut-ikutan Dan kedua Kenapa Paling tenang Karena mereka Tidak peduli Sampai hari Pencoblosan Tiga minggu depan Pencoblosan Mereka tidak Tidak peduli Kenapa Karena mereka Tidak pilih Partai dari Partai Mana Mereka Ketika hari Minggu Mereka Antri Sama Gembala Ataupun Kalau dia Cukup Banyak Gemarnya Pada Tim Gembala Dan bertanya Pada Tim Gembala Pak Gembala Sudah Ngomong Siapa Kita Pilih Kalau Langsung Mereka Tanya Pak Gembala Kita Pilih Siapa Sesederhana Itu Pak Dan Mohon Maaf Curhat Yang Tadi Saya Sampaikan Karena Kami Juga Menyadar Kami Ambil Bagian Untuk Menolong Menolong Dirikan Gereja Gereja Lira Pentecost Dan Kami Menaruh Harapan Kepada Bapak Adis Itu Aja Ya Itu Aja Haleluya Amin Halo Halo Teman-teman Jangan lupa Terus Saksikan Konten-konten Di Eno Glowing Like And Subscribe Bapak Bapak